Sudah tidak asing lagi bahwa Habib Nurmagomedov sangat bersahabat dengan Cristiano Ronaldo. Juara UFC itu bahkan sempat datang langsung menonton pertandingan Cristiano Ronaldo yang kembali berseragam Manchester United. Habib mengungkapkan, dia hampir setiap hari ngobrol dengan Ronaldo. Salah satu topik pembicaraan yang menarik adalah tentang Cristiano Junior. Pegulat berusia 33 tahun itu mengatakan kepada Krasava, salah satu youtuber Rusia. Tentang bagaimana mendapatlan motivasi diri. Habib menjelaskan bahwa Ronaldo ingin putranya menjadi penggantinya. Ketika Cristiano masih kecil, dia hanya bisa bermimpi memiliki sepasang sepatu yang sederhana. Tapi kini putranya memiliki segalanya. Habib mengungkapkan, bahwa Ronaldo merasa takut putranya tidak akan merasakan motivasi dan keinginan yang sama dengannya saat masih kecil. Habib menjelaskan, bahwa beberapa orang dibimbing oleh motivasi, yaitu rasa keinginan untuk mencapai sesuatu. Lain halnya saat sudah memiliki segalanya, akan sulit untuk menemukan motivasi yang tepat. Habib mengungkapkan, ketika Ronaldo mengatakan itu kepadanya. Dia tidak terkejut, malahan dirinya mengaku senang mendengarnya. Habib menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak puas dengan satu, dua atau tiga gelar. Dengan kembalinya Ronaldo ke Old Trafford pada musim panas 2021, putranya atau Ronaldo Junior juga turut serta mengikutinya ke Inggris untuk bermain di Akademi Manchester United. Apakah ketakutan Cristiano Ronaldo benar akan terwujud? Di sisi lain, sang anak nyatanya sudah bisa menjadi mesin gol, tapi mampukah terus konsisten seperti sang ayah? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.